Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Petugas gabungan pemerintah provinsi dan kota Bengkulu serta TNI AD Korem dan Kodim, Rabu pagi membersihkan sampah menumpuk pasca perayaan tahun baru. Hal ini juga dalam rangka hari ulang tahun Kodam II Sriwijaya. Sebanyak 1.200 petugas gabungan diturunkan Rabu pagi ke kawasan wisata Pantai Panjang untuk membersihkan sampah bekas perayaan tahun baru. Selain petugas, sejumlah mobil pengangkut sampah juga disiapkan untuk mengangkut sampah yang menumpuk di kawasan wisata tersebut. Program ini dilakukan mengingat aktivitas masyarakat yang tinggi di lokasi wisata pada saat malam pergantian tahun dan libur tahun baru yang membuat volume sampah ikut meningkat. Setidaknya ada sebanyak 4 ton sampah yang berhasil diangkut oleh petugas. Harapan kami ke depan ini dijelaskan oleh kegiatan yang dijelaskan oleh Korem, kami sebagai dandim kota Bengkulu, kami harapkan ke depannya Pantai Panjang ini bisa dikelola baik oleh provinsi maupun kota ataupun instasi terkait. Sehingga Kodam Langi, kota Bengkulu ini bisa menjadi destinasi wisata, kemudian Pantai Panjang ini menjadi ikon bagi provinsi kota Bengkulu. Selain itu, program ini juga dilakukan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kodam Jaya yang jatuh pada tanggal 24 Desember lalu. Lucia Meyengsari, TVRI Bengkulu melaporkan.